Saya tidak pernah dengar tentang antimatter yang digunakan seperti itu. Nah, itu tidak pernah dikenalkan dalam kuantitas yang penting sebelumnya. Ini adalah cara untuk menelajari orijen dunia. Untuk mencoba mengisolakan apa yang ada yang menyebutkan partikel Tuhan. Partikel Tuhan? Ya, partikel Tuhan. Partikel Tuhan merujuk pada satu jenis partikel yang ditemukan para ilmuwan tahun 2012. Jenis partikel ini sangat penting perannya bagi para ilmuwan untuk memahami bagaimana alam ini terbentuk. Bahkan disebutkan, tanpa partikel ini, alam ini tidak mungkin ada. Inilah partikel yang paling diburu oleh para ilmuwan sepanjang sejarah sains. Sampai mereka rela membangun mesin miliaran dolar ini hanya untuk menemukannya. Dan butuh waktu sampai 50 tahun sejak partikel ini diramalkan keberadaannya sampai akhirnya berhasil ditemukan tahun 2012. Bahkan, saat diumumkan penemuannya, para fisikawan dari seluruh dunia datang ke Genewa Swiss untuk mendengarkannya. Disiarkan secara live di seluruh dunia dan diberitakan di mana-mana. As a layman, I would now say, I think we have it. A scientific discovery this evening. It is making huge headlines across the globe something truly historic. Researchers tonight say they think they have finally discovered the so-called god particle. God particle has been found. We're celebrating the fact that we have found a new particle never seen before in mother nature. So, what is the god particle and just what does it do? Well, in one sense, it is the missing link to this massive equation. Jadi, apa itu partikel Tuhan? Mengapa disebut partikel Tuhan? Sepenting itukah untuk ditemukan? Simak video ini sampai habis. Kita akan bahas sampai tuntas. Oke guys, ini adalah part kedua dari bahasan kita tentang science dibalik Angels and Demons. Di episode yang lalu, kita sudah bahas tentang antimateri. Sebuah bahan yang dalam cerita Angels and Demons digunakan sebagai bahan peledak untuk menghancurkan kota Fatikan. Kanister itu mengenai bahan yang sangat combustible yang disebut antimater. Kita harus menemukan itu langsung. Kita sudah bahas bahwa antimateri ini bukan fiksi. Karena film ini bekerjasama dengan CERN, pusat penelitian partikel terkenal di Eropa. Di sana terdapat sebuah mesin penumbuk partikel terbesar di dunia yang disebut Large Hadron Collider. Melalui mesin inilah, partikel antimateri ditemukan. Nah, tapi yang harus kalian tahu, sebetulnya tujuan utama dibangunnya mesin ini bukan untuk menemukan antimateri. Tapi untuk menemukan partikel Tuhan. Itu alasan utama mengapa mesin ini dibangun. Dan itu alasan mengapa partikel Tuhan juga disinggung dalam Angels and Demons. Nanti kita bahas mengapa para ilmuwan sangat terobsesi dengan partikel ini sampai harus membangun mesin sebesar ini. Tapi yang pasti mesin ini dibangun oleh CERN dengan target menemukan partikel Tuhan. Dan untuk menemukannya, mereka harus membuat lintasan partikel yang panjangnya 27 km. Berada 100 meter di bawah tanah, 6.000 ton magnet, dan melibatkan 10.000 ilmuwan. Mesin ini mulai dimangun 1998 dan baru selesai tahun 2008. Jadi butuh waktu 10 tahun untuk menyelesaikan mesin yang sangat kompleks ini demi menemukan partikel Tuhan. Jadi apa itu partikel Tuhan sebenarnya? Istilah partikel Tuhan sebetulnya adalah nama yang terlalu didramatisir oleh media. Karena para fisikawan sendiri tidak pernah bahkan tidak mau menyebutnya partikel Tuhan. Nama yang diberikan para fisikawan sebetulnya adalah Higgs boson atau partikel Higgs. Karena diambil dari nama orang yang menumuskannya, yaitu Peter Higgs. Lalu, dari mana istilah partikel Tuhan ini muncul? Nama partikel Tuhan diambil dari bukunya Leon Lederman. Judulnya The God Particle, yang menceritakan tentang seluk-beluk partikel Higgs. Lucunya, penulisnya sendiri tidak berniat menyebutnya God Particle. Tapi dia menyebutnya The God Damn Particle. Partikel sialan. Karena partikel Higgs adalah partikel paling penting tapi paling sulit untuk dibuktikan secara eksperimen. Namun, karena penerbitnya tidak mengizinkannya untuk menyebutnya The God Damn Particle, maka diubah namanya menjadi The God Particle. Ya, apa boleh buat? Nama inilah yang akhirnya viral. Oke, sekarang kita masuk pada bagian paling lumitnya. Mengenal partikel Tuhan dalam konteks sains yang sebenarnya. Buat kalian yang masih awam, saya ingatkan lagi bahwa partikel dalam fisika adalah elemen paling kecil yang menyusun alam ini. Kalau kalian kenal dengan atom seperti hidrogen atau oksigen, partikel ada di dalamnya. Contohnya elektron. Partikel bermuatan negatif yang menyebabkan adanya listrik. Tapi ada hal menarik. Masalahnya adalah, itu benar. Di episode yang lalu, kita sudah sempat menyinggung soal Quantum Field Theory. Teori yang lebih gila dari teori kuantum. Teori ini menyebutkan bahwa yang paling fundamental dari alam ini sebetulnya bukan partikel, tapi field. Medan. Sederhananya seperti medan magnet. Kalian tidak bisa melihatnya, tapi kalian merasakan kekuatan hadir di sana yang membuat kompas selalu mengarah ke utara dan selatan. Sama seperti medan magnet. Dalam Quantum Field Theory, ada yang namanya medan kuantum. Medan kuantum ini tidak bisa kita lihat, tapi mengisi seluruh alam semesta, termasuk tempat kalian berada saat ini. Hal paling gilanya adalah, teori ini mengatakan bahwa anggapan kita selama ini tentang partikel ternyata salah. Yang namanya partikel sebetulnya tidak ada. Yang namanya partikel sebetulnya hanyalah gelombang dari medan-medan kuantum ini. Gelombang-gelombang inilah yang kita persepsikan sebagai partikel. So there is spread everywhere throughout this room, something that we call the electron field. It's like a fluid that fills this room and in fact fills the entire universe. And the ripples of this electron fluid, the ripples of the waves of this fluid get tied into little bundles of energy by the rules of quantum mechanics. And those bundles of energy are what we call the particle, the electron. Jadi, kalau diibaratkan medan kuantum adalah air laut, maka partikel hanyalah ombak yang ditimbulkan dari gelombang air laut tersebut. So the reason you think that there are particles is because there are actually all these fields filling empty space. At every point in space, there's dozens of little vibrating fields in front of you. But quantum mechanics says that when you look at the fields closely enough, they resolve into individual particles. Tapi bagaimanapun, betapapun absurdnya teori ini, menurut para fisikawan, teori inilah yang paling bisa menjelaskan semua fenomena di alam ini dari listrik sampai nuklir. Dan melalui teori ini, para fisikawan berhasil menemukan potongan-potongan dari puzzle alam ini, yang kemudian mereka sebut Standard Model. Standard Model bisa dibilang DNA-nya alam semesta. Segala bentuk, rupa, sampai sifat-sifat semua benda di alam ini disebabkan oleh bekerjanya partikel-partikel dalam Standard Model ini. Nama-namanya memang aneh-aneh, dan kalau dijelaskan satu persatu, cukup rumit. Tapi yang pasti, semua partikel ini diprediksi oleh Quantum Field Theory tadi, dan dibuktikan satu persatu melalui eksperimen. Umumnya ditemukan dalam Accelerator Partikel. Tapi, ada satu partikel yang paling sulit dibuktikan, yaitu Partikel Higgs, yang kita kenal sebagai Partikel Tuhan. Partikel ini adalah potongan terakhir yang akan melekapi puzzle Standard Model. Dan ini adalah partikel paling penting dari semuanya. Mengapa? Karena Higgs boson adalah partikel yang menyebabkan adanya massa. Kalau kalian paham dengan konsep massa, kalian tentu paham bahwa segala sesuatu tidak akan mempunyai wujud tanpa adanya massa. Maka, tanpa partikel ini, dunia tidak akan seperti yang kita lihat. Pesokan masa ini menjadi masalah besar dalam fisika partikel. Karena menurut para fisikawan, semua partikel pada dasarnya identik satu sama lain, dan tidak mempunyai massa. Maka pada dasarnya, tidak ada yang namanya elektron, proton, neutron. Kalau tidak ada partikel-partikel ini, artinya tidak ada atom, tidak ada molekul, tidak ada kehidupan. Lalu, dari mana masa ini muncul dan mengubah partikel-partikel ini seperti partikel-partikel yang ada sekarang? Ini yang menjadi misteri pada saat itu. Tapi kemudian, pada tahun 1964, Peter Higgs mengajukan sebuah hipotesis yang memperkenalkan adanya sebuah medan yang kemudian dikenal dengan Higgs Field. Medan Higgs. Medan inilah yang menurutnya bertanggung jawab terhadap hadirnya massa. Partikel lain yang Anda membuatkan menjadi lebih keras karena Higgs Field. Simpelnya begini. Bayangkan partikel-partikel seperti elektron, quark, dan sebagainya itu ibarat massa pendemo. Dan barikade polisi itu ibarat medan Higgs. Sedangkan polisi-polisinya adalah partikel Higgs. Maka, ketika para pendemo terjebak dalam barisan polisi, tentunya gerak mereka terhambat oleh polisi-polisi itu. Dan tidak bebas seperti sebelumnya. Nah, begitu pun proses massa diperoleh dari Higgs Field. Partikel-partikel yang tadinya tidak punya massa dan bisa bergerak bebas dalam kecepatan cahaya, ketika berinteraksi dengan Higgs Field, seketika itu partikel-partikel ini energinya turun, menjadi lambat dan berat. Seolah dihimpit oleh partikel-partikel Higgs. Sekarang elektron bergerak melalui polisi-polisi Higgs Field ini. Dan ia menemukan masanya. Bukan untuk menggantungkan kecepatan cahaya, sekarang elektron terus berbicara dengan polisi Higgs Field di seluruh sekitarnya, dan ia mendapatkan kecepatan. Tapi setiap partikel-partikel ini berbeda cara interaksinya. Ada partikel yang tidak bisa berinteraksi sama sekali dengan Higgs Field, sehingga tetap ia tidak mempunyai massa. Maka partikel ini menjadi foton. Tapi ada partikel yang berinteraksi cukup kuat, sehingga lebih berat dari partikel-partikel lain. Partikel ini menjadi kuak. Kuak pun nanti menjadi proton dan neutron. Jadi sekali lagi, tanpa adanya medan Higgs, semua partikel itu serupa, dan alam ini tidak akan mempunyai bentuk. Dalam kajian matematisnya disebut simetri. Medan Higgs lah yang membuat simetri ini terpecah, dan alam menjadi seperti yang ada sekarang. Makanya dalam jurnalnya, Peter Higgs menyebutnya broken simetri. Tapi sayangnya guys, membuktikan partikel Higgs itu lebih sulit daripada membuktikan partikel-partikel lain. Ibarat mencari jarum dalam tumbukan jerami. Para ilmuwan membutuhkan energi yang sangat besar untuk menemukan partikel Tuhan di antara tumbukan-tumbukan partikel yang lain. Karena itu, para ilmuwan berani berinvestasi besar-besaran untuk merancang sebuah mesin penumbuk partikel terbesar dan terkuat di dunia dari yang pernah dibuat sebelumnya, hanya untuk menemukan partikel Higgs. Bayangkan, mereka harus menggali terowongan yang sangat panjang ini, yang berada 100 meter di bawah tanah, untuk menempatkan pipa-pipa yang sangat besar. Pipa-pipa ini bukan pipa-pipa air, tapi pipa magnet superkonduktor, yang di dalamnya adalah ruang vakum, yang akan membuat partikel di dalamnya melayang dan melesat sangat cepat. Dan kalian harus tahu, setiap potongan pipa ini beratnya 35 ton, dan jumlahnya ada seribu lebih, dan harus disusun sepanjang 27 kilometer secara melingkar. Dan pipa-pipa ini harus didinginkan sampai minus 271 derajat Celcius. Itu lebih dingin dari suhu angkasa luar. Dan mereka harus membangun detektor partikel super besar ini, yang tingginya 27 meter, untuk mendeteksi partikel Higgs. Dan bukan hanya satu detektor, tapi empat detektor di empat sudut yang berbeda. Masing-masing mereka diberi nama Atlas, CMS, ALICE, dan LHCB. Mesin yang masuk dalam megakonstruksi ini, kemudian mereka beri nama Large Hadron Collider. Disebut hadron karena partikel yang ditembakkan pada mesin ini berjenis hadron, yaitu partikel yang masanya besar, contohnya proton. Setiap proton ini dilewatkan pada lintasan yang melingkar, yang semakin lama semakin besar, sampai akhirnya mereka melintas di lintasan paling besar. Maka semakin lama proton-proton ini bergerak semakin cepat, karena ada medan magnet yang mendorongnya, sampai mendekati kecepatan cahaya. Dan karena proton-proton ini ditembakkan secara berlawanan, maka mereka akan bertemu di titik di mana detektor ini berada. Lalu proton-proton ini saling bertabrakan, dan pecahannya berhamburan ke semua arah. Lalu hamburan ini ditangkap oleh detektor. Nah, dari hamburan partikel inilah, para ilmuwan berharap menemukan partikel Tuhan. Tapi guys, walaupun mereka sudah membangun mesin yang sangat canggih ini, tetap saja menemukan partikel Higgs bukan perkara mudah. Maka Sun bertahun-tahun terus menerus melakukan tumbukan proton berjuta-juta kali di mesin ini, dari tahun 2008 sampai 2012, dengan terus mempersempit pencarian pada energi-energi yang diduga partikel Higgs itu ada. Hingga pada akhirnya, mereka menemukan sesuatu yang tak biasa. Terjadi lonjakan energi pada dua detektor, ATLAS dan CMS, yang diduga menjadi sinyal hadirnya partikel Higgs. Walaupun begitu, mereka terus melakukan tumbukan, dan sinyal itu pun semakin sering terjadi. Dan pada akhirnya, pada 4 Juli 2012, Sun mengumpulkan semua orang yang terlibat, dan mengundang para fisikawan dari banyak negara, termasuk Peter Higgs sendiri, tokoh utama yang meramalkan partikel Higgs. Mereka memberitahu bahwa mereka menemukan sinyal yang sama terus menerus selama enam bulan terakhir pada dua detektor, yaitu ATLAS dan CMS. This is what we get. They line up extremely well, and in the region of 125 GeV, they combine to give us a combined significance of five standard deviations. We observe an excess of 5.0 sigma in this region. As a layman, I would now say, I think we have it. You agree? Yeah. Yeah. Ya, mereka telah menemukan partikel Tuhan. They have finally discovered the so-called God particle. We have found a new particle never seen before. Dan ini menjadi peristiwa paling bersejarah abad 21. Karena bayangkan, partikel ini diprediksi melalui rumus tahun 64 oleh Peter Higgs, dan baru berhasil dibuktikan tahun 2012. Jadi mereka sudah menunggu selama 50 tahun. Dan akhirnya pada tahun 2013, Peter Higgs pun mendapatkan hadiah Nobel. Ya, itulah partikel Tuhan guys, alias partikel Higgs. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini sesuatu yang luar biasa, atau terlalu lebay? Ya, paling tidak kalian tahu, bahwa para ilmuwan ini harus bekerja habis-habisan, menghabiskan waktu puluhan tahun, menghabiskan dana triliunan rupiah, dan harus membangun mesin yang begitu besarnya, hanya untuk menemukan satu benda yang besarnya miliaran kali lebih kecil dari butiran debu. Terima kasih telah menonton!